Dari Asma' bintu Umais Bahwasanya Fatimah Berwasiat Agar nanti ketika beliau meninggal dunia Yang memandikannya Ali Suami beliau Ini wasiat Dari Fatimah Dan disini Meskipun ini adalah amalan Sohabiat Kalau tadi jelas Adalah hadisnya Rasulullah Yang berkata kepada Aisyah Seandainya engkau meninggal dunia sebelumku Maka aku akan yang memandikanmu Kalau ini Apa namanya Amalan sahabat Itu wasiatnya Fatimah kepada Sahabat yang lainnya Bahwa yang memandikan beliau nanti Kalau beliau meninggal dunia adalah Suami beliau Yaitu Ali R.A. Tentu Apa namanya Amalan Fatimah disini Sangat mendasar sekali Yaitu kaitan dengan Yang jelas Apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah S.A.W. Sehingga kedua hadis ini Memberikan hukum yang sama Yaitu dibolehkan bagi seorang suami Untuk memandikan jenazah istrinya Atau sebaliknya Istri memandikan jenazah suami S.A.W. Yang jelaskan Jangan lupa S.A.W. 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 Terima kasih.